Bahagia Pendekar Binal Jilid 11. Dengan kesal tipengkoh berkata pula, nanti kalau dia sudah datang lagi, kita tetap tak dapat hidup lebih lama. Kau telah mencelakai si Yohai Ji, tidak mungkin dia mengampunimu. Sebab apa? Bukankah dia mengharuskan Hoa Bu Keat membunuh si Yohai Ji? Betul, tapi dia cuma menginginkan Hoa Bu Keat membunuh si Yohai Ji dengan tangan sendiri, orang lain dilarang mengganggu satu jaripun si Yohai Ji, bahkan dia sendiri juga pasti tidak akan mencelakai si Yohai Ji. Aneh, apa sebabnya ucap Giyoklong dengan heran, sungguh aneh, benar-benar aneh. Aku pun tidak tahu apa sebabnya, tutur pengkoh. Mereka kakak beradik memang manusia aneh. Betapapun juga sekarang lekas kau tolong aku turun, badanku terasa kesemutan, hiatoku tertutuk olehnya. Mana bisa ku tolong kau kata Giyoklong dengan menyengir. Habis siapa, siapa yang akan menolongku jika bukan engkas ruti pengkoh. Sekalipun ku tolong kau juga kita tetap tak dapat lolos dari cengkeramannya, ucap Giyoklong dengan kesal. Tapi apapun kan harus kita coba, ujar pengkoh. Paling-paling hanya mati saja. Jika sekarang juga kita kabur dan bersembunyi, sedikitnya kita masih dapat hidup beberapa hari lagi dengan bahagia. Setelah berhenti sejenak, dengan tersenyum pedih kemudian pengkoh menyambung, ya, asalkan aku dapat hidup bersamamu dengan tenteram dan bahagia, biarpun mati juga ku rela. Keng Giyoklong menunduk, tiba-tiba ia menengadah dan berkata, tapi kalau tidak kau beritahu bahwa aku yang membunuh si Yohaiji, tentu dia takkan membunuhku, betul tidak? Tipengkoh melengat, jawabnya dengan ragu-ragu, ya, mung, mungkin. Jika tadi telah kau dusai dia, kenapa tidak berdusa lagi, ujar Giyoklong. Tapi, tapi aku, aku. Jika akhirnya kau tak akan mati, untuk apa mesti menghendaki aku mati bersamamu? Bila kau benar-benar cinta padaku, kau harus berani mengorbankan dirimu untuk menolong aku, untuk itu pasti selama nyatakan ku lupakan. Tipengkoh benar-benar melenggong, sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa Keng Giyoklong bisa bicara demikian? Pada saat itulah tiba-tiba seorang menanggapi dengan tertawa terkekeh-kekeh, bagus, bagus sekali. Sudah lama tak ku dengar kata-katamu tiara begini. Seorang lagi menambahkan dengan tertawa, jika saudara ini perempuan, siau mimi pasti akan mengaku kalah bila menyaksikan kejadian ini. Hahaha, dua siau mimi mungkin juga tak dapat menandingi dia seorang, sambung lagi orang ketiga. Segera suara orang keempat bergelak tertawa, katanya, sejak kedua awi yang bersaudara itu mati, Kalian selalu khawatir sukar mencari gantinya, sekarang sudah tersedia seorang calon di sini. Di tengah gelak tertawa ramai itulah dari balik lereng sana muncul empat orang. Bentuk keempat orang ini sangat istimewa, yang satu bermulut lebar luar biasa, seorang lagi lelaki bukan perempuan tidak, orang ketiga selalu tersenyum simpul dan orang keempat mirip pengemis dengan memanggul sebuah karung goni. Karung yang dipanggulnya itu kelihatan bergerak-gerak, malahan terdengar suara keluhan dari dalam karung, suara keluhan itu pun sangat aneh, seperti orang sakit, tapi juga mirip keluhan orang kepuasan dan mengkilik-kilik perasaan orang lain yang mendengarnya. Sebelah tangan orang yang mirip pengemis itu memegang sepotong kayu dan sebentar-bentar disabekan ke atas karung goni. Setiap kali dia menyabet, setiap kali pula suara keluhan itu bertambah kenikmatan, malahan terdengar ucapannya yang samar-samar seperti lagi memohon, sabetlah yang keras, kumohon, sabetlah lebih keras lagi. Tapi orang yang mirip pengemis itu justru menurunkan karungnya dan tidak memukul lagi, ia malah berkata pada Kang Giok Long dengan tertawa, coba, di dunia ini ada orang yang suka dipukuli, pernah kau lihat atau tidak? Kang Giok Long memang benar-benar tak pernah melihat orang sinting demikian, pada hakikatnya mendengar saja tidak pernah. Walaupun biasanya dia pintar-putar lidah, kini dia jadi kesima juga. Dalam pada itu ti pengkoh yang masih terkatung-katung di atas pohon itu ya malu ya cemas, akhirnya ia pingsan sendiri. Keempat pendatang ini jelas bukan lain daripada Lito Ajui, Ciu Kiyo Kiyo, Pek Ahai Sim dan Hahaji. Namun siapakah pula yang berada di dalam karung goni dan gemar dipukul itu? Lito Aju mendekati Kang Giok Long dengan tertawa lebar ia menegur, sahabat cilik, siapakah namamu? Meski tidak tahu asal-usul orang aneh ini, tapi melihat bentuk mereka yang luar biasa, betapapun Kang Giok Long tidak berani cari gara-gara, lalu menjawab, Cahi Hai Chiang Peng, entah cuon-cuon ini siapa pula? Usia saudara masih muda belia, tapi nama Cap Toa Oke Jin kiranya juga pernah kau dengar bukan jawab Lito Ajui dengan tertawa. Seketika berubah air muka Kang Giok Long, ucapnya, Cap Toa Oke Jin? Jangan-jangan, jangan-jangan cuon ini. Haha, melihat mulutnya tentunya kau pun tahu siapa dia seru ha-haji. Giok Long mengerling mereka sekejap, tanpa terasa tangannya berkeringat dingin. Ciu Kiyo Kiyo terkikik-kikik, katanya, jangan khawatir, saudara cilik, kedatangan kami ini tidak bermaksud jahat padamu. Tiba-tiba Giok Long tertawa, jawabnya, kalian adalah kaum Chiang Pua dunia persilatan, sudah tentu takkan mencari perkara kepada wampu yang tiada terkenal ini, hati Cahi Hai sungguh sangat lega, bahkan merasa gembira karena dapat melihat wajah asli para Chiang Pua. Hihihi, coba lihat, betapa pintar kera bicara anak ini, seperti bermadu saja mulutnya, ucap Ciu Kiyo Kiyo dengan mengikik. Haha, orang begini, Hwasyo seperti diriku juga suka padanya, tukas ha-haji, pantaslah nona di atas pohon itu pun tidak sayang berbuat apapun baginya. Tiba-tiba Giok Long berkata serius, nona di atas pohon ini meski kenalan Cahi He, tapi hubungan kami hanya berdasarkan persahabatan saja tanpa ada persoalan asmara, janganlah Chiang Pua salah mengerti. Jika benar ada persahabatan, kini orang tergantung di atas pohon dalam keadaan bugil, kenapa kau tidak menolongnya tanya Ciu Kiyo Kiyo. Giok Long menghela nafas, jawabnya, meski ada maksudku untuk menolongnya, tapi, tapi ada pembatasan antara lelaki dan perempuan, sekarang diadihina dan dianiaya orang Kiyo begitu, rasanya tidak bebas bagiku untuk menolongnya. Wah, jika demikian, kau ini seorang lelaki sejati, seorang ksatria tulen, Ciu Kiyo Kiyo berseloroh. Meski Cahi He sudah menjelajah Kang O, tapi tidak berani melupakan kesopanan dan keluaran budi, kata Giok Long. Mendadak Ciu Kiyo Kiyo tertawa terkekeh-kekeh, ucapnya sambil menuding hidung Ken Giok Long, coba lihat kalian, bukankah dia ini memang punya sejurus dua simpanan? Jangankan si Yau Mimi, sekalipun kedua au yang bersaudara juga mesti mengangkat guru padanya. Haha, memang benar, sambung ha haji, kira bicara kedua au yang bersaudara yang dapat dipercaya kira-kira hanya satu kalimat di antara tiga kalimat, tapi bocah ini seluruhnya cuma bicara empat kalimat dan ternyata tiada satupun yang dapat dipercaya. Ah, kembali Ciam Pua berkelakar, di depan para Ciam Pua Masawampu berani berdusta ucap Giok Long. Kau tidak berani berdusta? Haha, kembali kau berdusta lagi seru ha haji sambil ngakap. Giok Long menghela nafas, katanya, yang ku katakan semuanya adalah sejujurnya, kalau Ciam Pua toh tidak percaya, sungguh cahai he. Kau bicara sejujurnya potong Ciu Piao Piao dengan tertawa genit. Jika begitu ingin ku tanya padamu. Kau mengaku bernama Ciam Peng, lalu si telur busuk kecil yang bernama Kang Giok Long itu siapa pula dia? Di dunia ini memang banyak pendusta, tapi di antara sepuluh ribu pendusta mungkin cuma satu dua orang saja yang air mukanya tidak berubah bila mana kebohongannya terbongkar di depan umum. Dan Kang Giok Long inilah benar-benar pilihan di antara satu dua orang pendusa itu. Mukanya tidak merah, sikapnya tidak kikuk, sebaliknya malah tertawa. Ciu Piao Piao memandangnya lekat-lekat seakan-akan makin lama makin tertarik, dengan tertawa ia tanya, apa yang kau tertawakan? Sebab mendadak Cai Hei merasa geli terhadap diriku sendiri, jawab Kang Giok Long. Oh, Ciu Piao Piao jadi melongo. Soalnya Wampua menyadari kalau berdusa di depan para Ciam Pual, hakikatnya seperti main kapak di depan tukang kayu, sungguh tidak tahu diri, kan lucu? Haha, bagus, tepat Haji berkeplok tertawa. Caramu menjilat pantat sungguh menyenangkan dan kena, aku menjadi suka padamu. Sebelum para Ciam Pual bicara denganku, bisa jadi seluk-beluk mengenai diriku sudah kalian selidiki dengan jelas, kata Giok Long. Betul, kami tahu kau ini bernama Kang Giok Long, putra kesayangan Kang Lem Tai Hiap segala, kami juga tahu nona cilik ini adalah anak murid Tihua Kiong, tutur Kiau Kiau. Sungguh tidaknya Nachaiha bisa mendapatkan perhatian para Ciam Pual, terima kasih. Apakah kau tahu sebab apa kami menaruh perhatian padamu, tanya Tsu Kiau Kiau. Giok Long tersenyum, tanyanya, barangkali Ciam Pual hendak menjadi comblang bagiku? Buset Kiau Kiau tertawa. Andaikan aku punya anak perempuan, lebih baik ku berikan pada Lito Ajui daripada diberikan padamu. Sedikitnya Lito Ajui takkan makan kepalanya, tapi kau, haha, mungkin akan kau lalap seluruhnya bersama tulang-tulangnya. Ah, Ciam Pua terlalu memuji, masa Cai He dapat dibandingkan dengan Lilo Ciam Pua, ujar Giok Long dengan tertawa. Ah, tidak perlu rendah hati kau, ucap Lito Ajui. Caraku makan orang paling-paling cuma satu-satu, tapi caramu makan justru main lalap sebaris demi sebaris. Bukankah orang-orang dari siang C. Piau Kio itu telah kau telan seluruhnya hanya dalam semalam saja? Kang Giok Long tetap tenang-tenang saja, jawabnya dengan tertawa, sebenarnya apa sebabnya para Ciam Pua menyelidiki diriku sejelas ini? Mungkin kau tidak tahu bahwa setelah kedua saudara yang bersaudara mati, kini capto Aokejin hanya tersisa sembilan orang saja, ucap Cukio Kiao. Aneh, sepuluh dikurangi dua kan seharusnya tersisa delapan tanya Giok Long. Haha, caramu berhitung sungguh cermat? Seru ha haji dengan tertawa, jika aku membuka pabrik, pasti ku pakai tenagamu sebagai pemegang buku. Tapi kau tidak tahu bahwa kedua au yang ting-tong itu terlalu suka cari untung kecil, orang yang cuma suka cari untung kecil tidak dapat dianggap Toa Aokejin, penjahat besar, melainkan cuma telur busuk kecil saja. Sebab itulah gabungan mereka berdua baru sekadarnya dapat dianggap seorang Aokejin. Jika demikian, untuk menjadi Toa Aokejin harus mengesampingkan soal keuntungan kecil, ya, kata-kata emas ini pasti akan kuingat selalu, ucap Giok Long dengan tertawa. Selain kedua au yang bersaudara sudah mati, akhir-akhir ini, Aoke Tukui kayak-kayaknya juga mau kembali ke jalan yang baik, sedangkan penyakit Tongseti Cian juga semakin pasrah, bila mana tiada orang yang bisa diajak berkelahi, terkadang dia suka menghajar dirinya sendiri. Sedangkan Xiao Mimi si ahli pikat itu entah sembunyi di gua mana, maka munculnya kami sekali ini tiba-tiba terasakan nama Cap Toa Aokejin sudah tidak begitu tenar lagi di dunia kangong. Dengan sendirinya Kang Giok Long tahu di mana beradanya Xiao Mimi. Sebagaimana diketahui Xiao Mimi telah terkurung di istana bawah tanah oleh Kang Giok Long dan Xiao Haiji dahulu, mungkin selama hidupnya takkan muncul lagi. Namun Giok Long hanya tersenyum tak acuh, katanya, jangan-jangan maksud para Chiampuo ingin mencari seorang pengganti awi yang bersaudara. Betul, jika kami ingin membangkitkan nama kebesaran Cap Toa Aokejin, maka kami harus mencari tenaga baru, kata Tuk Liao-Kiao. Berkilau sinar matuk yang Giok Long, katanya dengan tertawa, tapi orang demikian memang sangat sukar dicari, setauku, tokoh Kang Ho yang dapat disejajarkan dengan para Chiampuo mungkin dapat dihitung dengan jari. Jauh di ujung langit, dekat di depan mata, sekarang juga sudah tersedia satu orang di sini, ucap Tuk Yau-Kiao dengan tertawa sambil menatap Kang Giok Long. Ah, mana Chai He sanggup, cepat Giok Long menjawab. Hahaha, kau tidak perlu sungkan, ujar H.H.ji, usiamu memang muda belia, tapi hasil karyamu sukar ginilai. Lewat dua tahun lagi mungkin kami pun tidak dapat menandingimu. Tidak perlu dua tahun lagi, sekarang pun kita sudah tak dapat melebih dia, ucap Tuk Yau-Kiao dengan tertawa. Kang Giok Long seperti rada-rada kikuk, katanya, ah, mana ku berani, sedemikian tinggi para Chiampuo menghargai diriku, sungguh Chai He tidak tahu kera bagaimana harus membalas kebaikan ini. Hah, menarik, caramu bicara ini sungguh menarik, tidak percuma aku memujimu, serulito ajui dengan tertawa. Mendadak Pak Hai Sim menyela, tapi, anak muda, jangan kau tertipu oleh mereka. Bahwa mereka menarik kau masuk komplotan, tujuan mereka cuma ingin menyuruhmu bekerja sesuatu bagi mereka. Dasar merugikan orang lain tidak perlu menguntungkan diri sendiri, sejak tadi Pak Hai Sim diam saja, sekali buka mulut dia lantas mengacau. Dengan tertawa Tuk Yau-Kiau mengomel, anjing memang tidak lupa makan najis, mana bisa mulut anjing tumbuh gading. Jangan kau percaya pada ocewannya. Justru yang ku katakan adalah sejujurnya, seru Pak Hai Sim dengan mendulik, jika kau tidak turut nasihatku, maka kau sendiri pasti bakal celaka. Maksud baik Ciam Pua sudah tentu ku terima, ujar Giyok Long dengan tersenyum. Tapi jika Chai He ada kesempatan bekerja bagi para Ciam Pua, ini kan suatu penghargaan bagiku. Nah, ada petunjuk apakah? Silakan para Ciam Pua katakan saja. Dengan tersenyum Tuk Yau-Kiau lantas berkata, ada seorang tokoh perselatan yang mahalihai, namanya Gui Bu Geh, di pegunungan inilah tempat tinggalnya, ku kira kau pun tahu hal ini. Tapi apakah kau tahu di liang tikusnya itu sekarang telah kedatangan seorang tamu agung? Seketika lenyap air muka Kiam Giyok Long yang tersenyum-senyum tadi demi mendengar yang dipersoalkan adalah Gui Bu Geh. Ia berdehem-dehem beberapa kali, lalu menjawab, jika di dunia ini ada orang yang tidak inginku kenal, maka orang itu ialah Gui Bu Geh. Biarpun manusia di dunia sudah mampu seluruhnya juga Chai He tidak mau bergaul dengan dia. Apakah liangnya sekarang kedatangan tamu agung atau tidak? Sama sekali aku tidak mau tahu dan juga tidak ingin tahu. Cuma sayang, tamu agungnya itu justru kau kenal, tukas Kiam Giyok Long. Melengak juga Kang Giyok Long, ia menegas, ku kenal? Mana bisa ku kenal dia? Selama hidup Gui Bu Geh tidak mempunyai kawan, sekalipun sesama anggota Cap Ji Susuo mereka juga sama takut padanya, asal melihat dia tentu lekas-lekas menghindarinya, tutur Kiyo Kiyo. Ya, kan ada pemoh yang mengatakan, tikus lalu di jalan, setiap orang ingin memukulnya. Pernah juga Chai He melihat orang yang suka bergaul dengan kawanan ular atau binatang buas, tapi orang yang suka berkawan dengan tikus mungkin tiada seorang pun, kata Giyok Long dengan tertawa. Kau salah, ujar Kiyo Kiyo dengan tertawa, orang yang berkawan dengan tikus juga ada satu. Oya Giyok Long melenggong. Sebenarnya tidak mengherankan kalau orang itu suka berkawan dengan Gui Bu Geh, yang aneh adalah dia dapat membuat Gui Bu Geh berkawan dengan dia. Ya, malahan dia berhasil memujuk Gui Bu Geh sehingga mau menuruti segala kehendaknya, padahal selama hidup Gui Bu Geh tidak pernah sebaik ini terhadap orang lain, sambung little ajui. Wah, jika demikian, kepandaian saudara ini sungguh luar biasa, ujar Giyok Long dengan tertawa. Apakah kau tahu siapa gerangan orang itu? Tanya Tsu Kiyo Kiyo. Berputar biji matuk yang Giyok Long, jawabnya, memangnya orang itu ada sangkut pautnya dengan diriku? Bukan saja ada sangkut pautnya, bahkan sangat terat hubunganmu dengan dia, Tukas Kiyo Kiyo. Akhirnya tertampil juga rasa kejut dan heran pada wajah Giyok Long, katanya, sungguh Caiha tidak ingat bilakah punya sahabat yang berkepandaian sehebat itu. Hihi, siapa bilang dia itu sahabatmu? kata Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Kau memang tidak mempunyai sahabat yang berkepandaian tinggi, tapi kau mempunyai bapak yang berkepandaian mahasisakti, masa kau lupa? Baru sekarang Keng Giyok Long benar-benar melenggak, ia menegas, jadi kau maksudkan ayahku? Betul, jawab Kiyo Kiyo, tamu agung Gui Bu Geh itu ialah Keng Lem Tai Hiap Keng Piat Ho. Giyok Long melenggong sejenak, katanya kemudian dengan gegetun, sungguh tak tersangka ayahku bisa bersahabat dengan Gui Bu Geh, meski dia berucap dengan rasa menyesal tapi sorot matanya jelas menampilkan rasa senang. Memangnya apa jeleknya kalau bersahabat dengan Gui Bu Geh? kata Tsu Kiyo Kiyo, mempunyai sandaran sekuat Gui Bu Geh, sekalipun Iho Aki Ong Chu hendak mencari perkara padanya juga tidak perlu takut lagi. Saking senangnya hampir saja Giyok Long tertawa, ia coba bertanya pula, jika demikian, lalu para Chiampua bermaksud menyuruh Chai He mengerjakan apa? Karena ayahmu adalah tamu agung Gui Bu Geh, jika kau pun hadir ke sana, dengan sendirinya kau pun akan dilayani sebagai tamu terhormat, tutur Kiyo Kiyo. Sebab itulah, kami ingin kepergianmu ke liang tikus itu untuk melakukan sesuatu bagi kami. Asalkan tenaga Chai He sanggup menyelesaikannya, silakan saja Chiampua memberi petunjuk, kata Giyok Long tanpa pikir. Begini, ucap Lito Ajui setelah saling pandang sekejap dengan Chu Kiyo Kiyo, jika kau telah menjadi tamu terhormat di tempat Gui Bu Geh, dengan sendirinya kau boleh bebas bergerak di liangnya sana. Oh, apakah Chiampua menghendakiku cari tahu sesuatu urusan selagi Giyok Long? Betul, kata Lito Ajui sambil berkeplok tertawa. Bicara dengan orang-orang yang berotak oncer seperti kau ini sungguh sangat menyenangkan. Lantas urusan apakah itu tanya Giyok Long? Kembali Lito Ajui saling pandang sekejap dengan Chu Kiyo Kiyo, lalu Chu Kiyo Kiyo menyambung, sebenarnya juga bukan sesuatu urusan yang penting, soalnya kami mempunyai beberapa buah peti yang konon jatuh di tangan Gui Bu Geh, maka kami ingin kau memeriksa tempatnya itu apakah peti kami betul berada di sana atau tidak. Jika memang betul di sana, disimpan di mana? Kemudian kami akan berusaha mengeluarkan peti-peti itu. Sinar metu Kiyo 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 tampak berkilat-kilat, nyata dia sangat tertarik oleh urusan ini, namun wajahnya berlagak tidak begitu mengacuhkan persoalan ini, katanya dengan hambar, bagaimanakah bentuk beberapa buah peti itu? Apa isinya? Haha, hanya beberapa buah peti rongsokan saja, tukas ha-haji, warnanya hitam, tampaknya besar dan berat. Namun peti yang besar dan berat begitu pasti tidak dimiliki orang lain. Sebab itulah sekali pandang segera kau akan mengenalnya. Apakah kosong peti-peti itu? Tanya Giyo Klong. Semula peti-peti itu berisi benda berharga. Tapi bisa jadi isinya sudah lama diambil oleh Gui Bu Geh, tutur Kiyo Kiyo. Jika peti sudah kosong, untuk apa para Ciam Pua mencarinya lagi dengan susah payah? Kiyo Kiyo menghela nafas menyesal, ucapnya, bagi orang lain mungkin cuma beberapa buah peti rongsokan saja, tapi bagi kami peti-peti itu adalah mestika yang sukar dinilai. Semakin mencorong sinar matukeng Giyo Klong, ia menegas, mestika yang sukar dinilai? Haha, namun mestika yang sukar dinilai ini justru sukar dijual biarpun diobral, sambung H.H.G. dengan tertawa. Soalnya semua peti itu ada kelainan pada catnya, makanya bagi penilaian kami menjadi mestika yang sukar dicari. Catnya ada kelainan? Memangnya di mana letak keistimewaannya yang sukar dinilai harganya? Tanya Giyo Klong. Apakah kau tahu cat peti-peti itu dibuat dari apa? Tanya Kiyo Kiyo. Sebelum Giyo Klong menjawab, segera ia menyambung pula, yaitu campuran dari darah manusia, cat peti-peti itu dicampur dengan darah musuh kami. Kepto Aoke Jin kini sudah cukup tua sehingga semangat jantan di masa lampau sudah mulai luntur, hanya beberapa buah peti itu saja masih dapat mengingatkan kami kepada masa jaya di waktu yang lalu. Sebab itulah, apapun juga peti-peti itu tidak boleh jatuh di tangan orang lain. Ya, bila mana kami ingin menegakkan kembali nama capto Aoke Jin, maka beberapa peti itu harus kami temukan kembali, seru Lito Aju dengan kureng. Keng Giyo Klong seperti terkesima dan tidak bersuara. Apabila cuma benda mestika biasa, betapapun banyaknya tentu takkan kami pikirkan, apalagi sudah jatuh di tangan Gwibugeh, ujar Tukio Kiao. Untuk apa kami mesti mengganggu si tikus, umpama perlu uang, apa susahnya jika kami mau merampok? Namun bila peti-peti itu hilang, maka tamar pula riwayat capto Aoke Jin, seru Lito Aju dengan bersemangat. Makanya, saudara cilik, apapun juga kau harus membantu kami, jasamu pasti takkan kami lupakan. Giyo Klong menunduk tanpa bicara, ia memandang tangan sendiri seakan-akan selama hidup tak pernah melihat tangannya ini. Adik cilik, masa kau tidak percaya keterangan kami ini? Tanya Lito Aju. Baru sekarang Keng Giyo Klong tertawa, jawabnya, ucapan Ciam Pu sedemikian sungguh-sungguh, Cai Hai sangat terharu, masa tidak percaya, hanya saja. Hanya apa? Tanya Lito Aju. Jika beberapa peti itu toh tidak bernilai bagi orang lain, tentu juga Gui Bugiah tidak menghiraukannya, kalau harta bendanya sudah diambilnya, bisa jadi peti-peti itu sudah dibuang olehnya. Kami pun pernah memikirkan hal ini, ucap Cuk Yau Kiyau. Makanya, apabila betul Gui Bugiah telah membuang peti-peti itu, maka hendaklah adik cilik menyelidikinya kemana peti-peti itu telah dibuangnya, ia tertawa, lalu menyambung pula, sekarang kita sudah orang sendiri, tentunya kami takkan membuat adik cilik berjerih payah percuma, asalkan usahamu berhasil, kami pasti akan memberi hadiah berlaksa tahil emas serta beberapa perempuan cantik bagimu, bahkan kami tanggung akan menjaga rahasia bagimu. Air muka Giyok Long tampak sangat senang, katanya, apakah Ciam Pua menghendaki sekarang juga ku pergi? Sudah tentu, makin cepat makin baik, kata Kiyau Kiyau dengan tertawa. Lalu dia, Kang Giyok Long melirik ke atas pohon. Apakah kau sangat cinta padanya? Tanya Kiyau Kiyau dengan tertawa. Tentunya Ciam Pua tahu, Cai He bukanlah seorang yang mudah jatuh cinta, soalnya dia. Dia murid Iho Akyong, makanya kau merasa bangga karena dapat berpacaran dengan dia, bisa jadi kelakawakan dapat memperalat dia untuk mengadakan hubungan baik dengan Iho Akyong, begitu bukan setelah tertawa genit, lalu Kiyau Kiyau menyambung lagi, lantaran inilah, maka kau merasa berat untuk meninggalkan dia? Kalau Ciam Pua sudah berkata demikian, tiada gunanya lagi sekalipun Cai He menyangkalnya, kata Giyok Long dengan tertawa. Tapi sekarang tentunya kau tahu berada bersama dia hanya akan mendatangkan kesukaran saja dan tiada faedahnya. Giyok Long menghela nafas, katanya, seumpama ada faedahnya juga tidak sebanyak kesukarannya. Ya, asal tahu saja, ucap Kiyo Kiyo tertawa. Apalagi, biarpun dia cukup cantik dan menggiurkan, tapi setelah usahamu berhasil, ku jamin akan mencarikan bagimu sepuluh gadis yang jauh lebih memikat daripada dia. Lalu dia berbisik-bisik di tepi Pelinga Kang Giyok Long dengan tertawa ngikik, malahan sebelumnya akan kuajari mereka beberapa resep kera bagaimana akan membuat senang padamu di tempat tidur. Tak terkatakan gembira Kang Giyok Long, katanya dengan tertawa, jika demikian, baiklah sekarang juga Cai He lantas berangkat. Cuma, setelah urusan berhasil, kera bagaimana akan kuadakan kontak dengan para Ciam Pua? Pokoknya, berhasil atau tidak usahamu, tiga hari lagi boleh kau perlihatkan dirimu di mulut gua, dengan sendirinya kami akan mencari akal untuk bicara denganmu, kata Kiyo Kiyo. Baiklah, kita putuskan demikian, sampai berjumpa, habis berkata, secepat terbang Kang Giyok Long lantas lari pergi tanpa memandang lagi kepada Tipe Pengkoh. Setelah anak muda itu pergi jauh, dengan berkerut kening Lito Ajui berkata, begitu cepat Kiyo pergi bocah itu, ku kira rada-rada tidak beres. Haha, dia akan takut kalau Iho Aki Ong Chu datang lagi membuat perhitungan dengan dia, makanya cepat-cepat hendak bersembunyi ke liang tikus sana, kata HH Ji. Hektometer, mimpilah kalian jika kalian mengira dia percaya penuh pada apa yang kita katakan dan dia benar-benar mau berusaha menemukan peti-peti kosong itu, jengek Pek Hai Sim. Apa yang ku katakan kan masuk di akal dan beralasan, masa dia tidak percaya, ujar Kiyo Kiyo dengan tertawa. Apalagi bocah itu selain tamak harta juga kemaruk perempuan, berlaksa tahi lemas dan sepuluh gadis cantik masa tidak dapat menggoyahkan pikirannya. Seumpama dia berhasil menemukan peti itu juga belum tentu mau menyerahkannya kepada kalian, ucap Hai Sim. Tidak diserahkan pada kita, apa gunanya peti-peti kosong itu baginya ujar Kiyo Kiyo dengan tertawa. Betul, haha, sambung HH Ji, bocah ini cukup pintar, peti kosong ditukar dengan emas dan gadis cantik, masa dia tidak mau? Tertawa juga akhirnya Pek Hai Sim, katanya, tapi setelah tukar-menukar, pasti akan kukatakan padanya apa gunanya peti-peti kosong itu, akan kulihat bagaimana air mukanya waktu itu. Hahaha, waktu itu air mukanya pasti akan lebih buruk daripada pantatmu, tukas HH Ji. Menyinggung pantat, segera pandangan Pek Hai Sim beralih ke atas pohon, katanya sambil tertawa, Hei, nona cilik, angin di atas sana cukup kencang, apakah kau tidak takut masuk angin? Namun tipengkoh belum lagi siuman, maka dia tidak menjawab. Lito Ajui berkerut kening dan berkata, di punggungmu sekarang tertanggul satu, memangnya kau mengincar lagi yang lain? nona cilik ini sebatang kera, siap lagi ketemu kekasih yang berbudi rendah, sungguh kasehan, siapa lagi yang akan menghiburnya jika bukan aku, kata Pek Hai Sim dengan tertawa. Bagus, boleh lekas kau menghiburnya, tukas cu kiao kiao. Tapi bila Ihoa Kiong Chu datang, jangan kesalahkan kami tidak mau membantumu. Pek Hai Sim berdehem, ucapnya kemudian, bicara terus terang, gadis menderita seperti dia sukar juga bagiku untuk menghiburnya. Apalagi di karung guni yang kupanggul ini sudah ada satu, meski usianya agak lanjut, tapi jahe kan selalu lebih pedas yang tua dan juga lebih keras. Hihi, rupanya baru sekarang kau paham seluk-beluk lelaki dan perempuan, kata kiao kiao dengan tertawa genit, cuma sayang, lelaki justru harus lebih baik yang muda dan kuat, kalau tidak. Untung usiaku sudah agak lanjut, kalau tidak bila sampai dipenujui kau, wah, bisa repot, tukas Pek Hai Sim dengan tergelak. Repot apa tuh kiao kiao menegas dengan menduli. Kerepotan lain sih tidak ada, cuma sukar membedakan dalam hari-hari apa kau adalah lelaki dan hari apa kau jadi perempuan, jika salah waktu kan berbahaya, jawab Pek Hai Sim dengan tertawa. Bagus, bagus, tak tersangka orang bodoh macam kau juga dapat mengutarakan pikiran sebagus ini, seru little ajui sambil berkeplok tertawa. Apa mungkin akhir-akhir ini kau telah terpengaruh oleh ajaranku? Ya, mungkin akhir-akhir ini siyaute selalu berkumpul bersama liheng, kata peribahasa, dekat dengan gincu bisa ketularan merah. Mungkin karena itulah Kere berpikir ku lantas meniru gaya liheng, kata Pek Hai Sim dengan tertawa. Padahal antara Pek Hai Sim dan little ajui adalah musuh bebu yutan, meski keduanya sama-sama terhitung anggota capto Aoke Jin, tapi jarang mereka bertemu, jika bertemu kalau tidak ribut mulut tentu juga berkelahi. Musuh Pek Hai Sim di dunia kangau juga cukup banyak, lantaran little ajui, dia lebih suka kian kemari seperti anjing geladak daripada menyingkir keoke Jin kok. Kini dia berbicara demikian, little ajui jadi melengak malah. Dengan tertawa Pek Hai Sim berkata pula, akhir-akhir ini, bukan saja Kere bicara ku telah kena terpengaruhnya liheng, bahkan nafsu makanku juga mulai berubah, ikan daging bagiku terasa tidak dapat memuaskan, Hai Sik, sirip ikan, dan dengan Oh, sarang burung, juga terasa hambar, sedikit pun tidak dapat memuaskan seleraku. Sebab itulah siyaute jadi kepingin mencicipi daging manusia. Tampaknya kau tidak cuma paham seluk-beluk antara lelaki dan perempuan, malahan soal makan juga sudah mulai paham, ujar little ajui.